Salam sejahtera Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membuka membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini mari kita berdoa. Nah kami mengucap syukur untuk hari ini atas anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Dalam melaksanakan seluruh aktivitas kami di hari ini kami hendak mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan menerangi dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena itu Bapak berilah hikmat dan roh kudus menolong menerangi dan memberi hikmat bagi kami semua. Berbicara lah kepada kami sebagai anak-anakmu kami telah siap untuk mendengarkan firmanmu. Amin Bapak ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru yaitu Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 8. Dengan perikop atau judul pembacaan pokok anggur yang benar Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakan ke dalam api lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini Kita akan dituntun dengan sebuah tema dalam menjalani akan aktivitas kita di hari ini Dari pembacaan kita Tinggallah di dalam Yesus Tema ini akan menuntun kita Dalam perjalanan kita di hari ini Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi Dalam satu sebuah pekerjaan Ketika kita mendengar arahan dari pimpinan kita Bahwa hari ini kita harus bisa mencapai sebuah target Dan hasil Apa yang terlintas dalam pikiran kita Pasti saja kita akan berpikir bahwa Apakah saya mampu Untuk mencapai target atau hasil Yang disampaikan oleh pimpinan kita Dan ini pasti saja menimbulkan Sesuatu kekhawatiran dalam kehidupan kita Antara mencapai hasil atau target Dan tidak mencapainya Dan apa konsekuensinya Ketika kita tidak mencapai hasil Bapak Ibu Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi Firman Tuhan pada hari ini Mengejarkan kepada kita Mengingatkan kepada kita Sama halnya seperti pimpinan Dalam sebuah perusahaan Atau dalam kantor Apalagi Tuhan Sebagai Pencipta kita Yang memiliki kuasa Disini Tuhan Yesus menggunakan Istilah berbuah Ada perbedaan Di antara Rantin yang menghasilkan Dan yang tidak menghasilkan buah Pada ayat 2 5 dan 6 Yaitu orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus Dengan yang tidak Saudaraku Bagian ini saya akan Mengajarkan kepada kita Selaku orang Kristen Bahwa kita harus mencapai Suatu hasil Yang konkret Dalam kehidupan kita Jika kita Tidak ingin diri kita Dicampakan Ke dalam Api Lalu dibakar Nas ini memang memaparkan risiko Dan imbalan Tetapi ada hal penting Lainnya yang perlu kita Sadari Bahwa Berlawanan dengan dunia Kerja sekuler Sekarang ini Dimana target pribadi Berarti Harus dicapai Secara pribadi Berdasar kompetensi Pribadi Seseorang Dan juga Nas ini justru memaparkan Betapa tergantungnya Seorang murid Tuhan Dalam menghasilkan Buah Ada beberapa hal Yang pertama Ia dibersihkan Oleh Bapak Supaya bisa Lebih banyak Menghasilkan Buah Yang kedua Dan yang paling penting Adalah Ia mampu berbuah Mutlak Hanya karena dirinya Tinggal di dalam Kristus Sang pokok Anggur Bukan karena Kapasitas Pribadinya Yang ketiga Murid Berbuah Karena firman Tuhan Tinggal Di dalam Dirinya Dalam arti Bahwa firman Tuhan menjadi Dasar Kehidupannya Dan yang keempat Buah karya Si murid itu Niscaya Memuliakan Nama Tuhan Karena buah itu Memang terjadi Oleh karena Kehendak Dan kuasa Tuhan Sendiri Dalam Hidup Pribadinya Pemirsa Tabura Injil Yang Tuhan Yesus Kristus Kasihi Di dalam Ketidakmungkinan Kita Sebagai Manusia Justru Tersirat Suatu Janji Bahwa Kuasa Allah Pasti Memungkinkan Kita Untuk Menghasilkan Buah Apa itu Buah yang Diharapkan Apa itu Buah yang Akan Dihasilkan Oleh kita Yaitu Sikap Tindakan Harus Berdasarkan Firman Yang Menyenangkan Hati Allah Dan yang Menjadi Penggenapan Akan Kehendaknya Sebagai Murid Mari kita Pusatkan Perhatian Pada Tindakan Iman Ini Menghasilkan Buah yang Konkret Buah-buah itu Harus Muncul Di segala Bidang Kehidupan Kita Mulai Dari Rumah Lingkungan Tempat Kerja Persekutuan Gereja Dan Bahkan Lewat Dunia Maya Inilah Wujud Iman Kita Yang Sesungguhnya Dan Sebenarnya Pertanyaannya Bahwa kita Apakah kita Mampu Untuk Mewujudkan Menghasilkan Buah-buah itu Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Saudaraku Jika kita Tidak Menghasilkan Buah Maka Kita Akan Dipotong Dan Dicampakan Kedalam Api Yang Yeksus Maksudkan Dicampakan Kedalam Api Bukanlah Api Yang Akan Kita Bakar Sebentar Lalu Habis Tetapi Api Ini Api Gekal Penderitaan Akan Kita Alami Oleh Sebab Itu Marilah Lewat Tindakan Lewat Perilaku Lewat Sifat Kita Menunjukkan Ciri Kekristianan Kita Bahwa Kita Benar-benar Ada Dalam Kristus Sebab Di luar Kristus Kita Tidak Menghasilkan Apa-apa Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus Kristus Kasihi Marilah Dalam Menjalani Akan Hari-hari Kehidupan Kita Teristimewa Di saat-saat Dimana Kita Sementara Memperingati Kesengsaraan Tuhan Yesus Mari kita Menghayati Mari kita Memaknai Arti Dari Penderitaan Tuhan Yesus Dalam Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Kita Lewat Firmannya Amin Mari kita Berdoa Kami mengucap Syukur untuk Firmanmu Yang sudah kami Dengar Sempurnakan Berkatilah kami Semua Hamba yang Menyampaikan Pemerisa Yang Mendengarkannya Berkati Para kru Lewat Peralatan Yang terus Menjadi Alat Pemberitaan Firman Lewat Mediah Masa Tuhan Memberkati Dalam Setiap Tugas Tanggungjawab Dan Pekerjaan Mereka Tuhan Juga Memberkati BPK Yapin Selatan Dan Semua Yang Bekerja Di kantor Ini Hamba Hamba Pendeta Guru Jemaat Penginjil Penatua Syamas Badan Pelayan Unsur Tuhan Memberkati Pimpinan Gereja Arasinode Klasi Cemaat Tuhan Memberkati Tuhan Juga Memberkati Melindungi Percetakan Narwastu Yang Terus Berupaya Berusaha Tuhan Melindungi Alat-alat Yang Terus Dipergunakan Sehingga Mampu Menopang Setiap Pelayanan Di Dalam Klasis Ini Semua Yang Bekerja Karyawan Tuhan Memberi Kekuatan Kesehatan Bagi Mereka Terima Kasih Tuhan Persiapan Sinode Sidang Sinode Di Waropen Baik Panitia Induk Maupun Panitia Transit Tuhan Menolong Semua Dalam Mempersiapkan Segala Hal Demi Suksesnya Pelaksanaan Sidang Ke-18 Sinode GKI Di Tanah Papua Bapak di Surga Pemirsa Yang ada Dalam Keadaan Sakit Mari Tuhan Tolong Mereka Jamah Mereka Pulihkan Mereka Sembuhkan Dari Segala Penyakit Yang mereka Derita Di saat Ini Biarlah Firman Tuhan Akan Menjadi Bahagian Dalam Kehidupan Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Amin Bapak Ibu Saudaraku Mari Kita Terus Saksikan Siaran Tabura Injil Setiap Hari Yang disiarkan Melalui Youtube Klasis GKFN Selatan Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom Terus Saksikan Terus Nama Terima kasih.